Rekaman, pertanyaan, praktek bersama pagi hari. Saya ulang dari awal. Saya sedang sakit paru-paru, setiap hari masih harus pakai oksigen selama satu jam. Apakah boleh ikut ong nafas? Harus. Bukan boleh lagi. Harus. Orang sakit paru-paru itu coba pasang oximeter. Pasti saturasinya rendah. Jadi pasang tabung oksigen supaya apa? Supaya saturasinya naik. Supaya oksigennya cukup. Karena orang bermasalah paru-paru, mau bronchitis, mau ada asma, mau ada COVID, long COVID, maka saturasinya rendah. Seperti saya dulu karena bronchitis 9 tahun, saturasi saya itu 95. Turun 94, tarik nafas, olah nafas, naik 96. Sama dokter saya disuruh ke dokter paru-paru. Pasti ada flag, percak. Tapi saya tak biarin aja lah. Tapi dengan saturasinya rendah itu ya mudah capek, mudah lelah. Singkat cerita ya, saya ketemu olah nafas. Sekarang kan teman-teman bisa ngeliat. Kalau saya demo kan 100%, 100%, 100%. Ketika orang ada masalah paru-paru, maka saturasinya rendah. Ketika orang kena COVID, yang disatang paru-parunya, saturasinya rendah. Itu kenapa pasang oksigen. Ketika di bawah 92, harus pasang. Udah 94, 93, berkala. Misalnya kayak sehari satu jam, atau setengah jam lepas. Karena di atas 95, harus lepas oksigennya. Tampak apa, pakai oksigennya dilepas. Supaya paru-parunya berlatih lagi. Nanti turun di bawah 92, pasang lagi. Kalau orang COVID kan begitu. Di bawah 92, pasang. 95, lepas. Nah, justru orang yang saturasinya rendah, itu olah nafas wajib. Karena kalau ditunjukkan dalam demo. Bahkan bimbo pun boleh. Saturasi rendah itu berarti hipoksia. Termasuk teman-teman yang misalnya mengalami hipoksia. Hipoksia disembuhkan dengan terapi hipoksia. Cuma tahan nafasnya pelan-pelan. Sekuatnya aja, 40 detik, 30 detik. Anda simak waktu saya kena COVID, kan saya tahan nafas cuma bisa 15 detik, 20 detik. Batuk-batuk, tersengah-sengah, tarik nafas lagi. Tapi dalam 3 hari COVID mati. Sudah negatif lagi. Jadi terapi hipoksia, justru untuk mengatasi hipoksia. Hipoksia itu saturatinya rendah. Anda simak di YouTube, tung desem lagi kena COVID, dia bimbo kedua malah. Tapi kalau Anda takut bimbo kedua, pakai tahan-tahan lagi turun, nggak bisa naik gimana. Yaudah, bimbo satu juga boleh. Tarik, buah. Tarik, buang. Maka dengan cepat saturasinya naik. Nanti pakai oksigen lagi. Dengan cepat. Kalau misalnya dokter bilang, ini 2 minggu nih. Tiga hari aja dokternya bilang, ini udah bagus, ini udah 98. Selesai masalah saturasi. video dan suaranya. Oke, nggak tadi itu belum mulai ya. Oke, jadi pagi-pagi sudah. Penyintas kanker, saya sedang menunggu terapi, apa boleh minum jus probiotik? Boleh. Yang tidak boleh itu kan sebenarnya susu sapinya. Nah, kefir dibuat dari susu sapi. Maka kalau nggak mau, kalau dokter Ira masih boleh. Dokter Ira Sigar itu di dosen dan peneliti di fakultas mikrobiologi, tapi dia bagian imunologi. mikrobiologi termasuk kefir, jus, pros, gram, sem, itu probiotik. Nah, kalau disimak seminarnya dengan Ibu Ira Sigar di pola hidup sehat, itu kan saya ada 2 modul. Ada 2 modul tentang probiotik. Maka bisa masuk YouTube ketik probiotik jarut. Nanti ada 2 modul. Yang satu yang ngajar saya. Yang kedua yang ngajar dosen di Mid-Western University, Amerika, seorang peneliti mengenai probiotik. Jadi, probiotik sehat itu modul 19. Itu saya yang ngajar. Tentang probiotik, soal jus, bro, soal kefir, gimana bikin kefir, kenapa harus probiotik, apa gunanya probiotik. Itu membangun pabrik obat dalam tubuh kita. Yang sama Ibu Ira Sigar, modul 19.2. Jadi, modul 19.1, itu saya yang ngajar probiotik. Modul 19.2, itu ketika saya dengar ada ahli mikrobiologi yang jadi dosen di Amerika dan peneliti di Amerika sudah puluhan tahun di Fakultas Mikrobiologi tentang pentingnya probiotik. Maka saya panggil Ira Sigar seorang PhD dan peneliti. Nah, di sini ada tanya-jawab tentang orang kanker boleh nggak probiotik. Maka dikatakan boleh. Tapi ada ukurannya satu hari cukup atau maksimal malah ya 200 mili saja. Batesannya itu sebenarnya karena orang kanker, apalagi kalau pas lagi kemo, radiasi, itu kan imunnya drop. Jadi nggak harus, nggak boleh segala sesuatu, nggak boleh kebanyakan. Nah, itu cukup 200 mili. Itu pun bisa dipecah dua kali, 100 mili makan siang, 100 mili makan malam. Nah, karena kecut, bisa ditambahkan air atau jus buah, bisa dicampur, tambahkan. Kalau mau lebih hati-hati lagi, 50 mili. Hanya untuk ngambil probiotiknya. Nah, kalau orang kanker, maka probiotik yang dihindari adalah misalnya yang dibuat dari susu sapi atau dari susu kambing. Maka jus pro yang dibuat dari buah-buahan. Jadi kalau orang kanker, minum kista, minum probiotiknya dari buah-buahan. Bahkan bawang pun, bawang hitam yang difermentasi menjadi probiotik, bawang putih. Nah, buah-buahan ketika difermentasi, apa yang terjadi? Gulanya turun. Kan orang kanker harus low-carbo. Gulanya juga harus rendah karena kanker makanannya gula. Maka gulanya akan dipecah menjadi asam organik. Justru orang kanker perlu fitokimia, perlu asam organik. Maka kalau orang kanker, kalau bagi saya, yang terbaik adalah probiotik dari buah-buahan. Kalau misalnya kombucha, dari gula pasir, jangan. Itu masih ada, gulanya masih banyak itu kalau kombucha. Water kefir, ya cuma probiotik. Tapi kalau sekarang mulai ada ya, water kefir dari bunga telang, water kefir dari jahe dan segala macam tambahan, ya itu mah boleh aja. Jahenya mah dicampur dengan sayur aja, pas probiotik kalau, ya probiotik aja misalnya. Atau dari buah-buahan. Buah-buahan yang menjadi porsi harus Anda makan untuk menjadi sumber fitokimia, asam organik, vitamin, itu gulanya menjadi rendah ketika difermentasi. Sama kalau orang diabetes, gulanya harus low-carbo. Tapi dari mana kita dapat enzim, dapat probiotik, ya buah-buahnya di fermentasi. Jadi kalau orang kanker, maka probiotiknya yang dari buah-buahan. Nah banyak kan misalnya yogurt segala macam itu kan dari susu sapi, makanya dibilang jangan. Tapi jangannya karena sapinya untuk orang kanker. Setiap pagi harus pakai korset, dokter suruh kalau saya ikut olah nafas pagi, eh, harus pakai korset, dokter yang suruh. Kalau saya ikut olah nafas pagi, perlu korset apa enggak? Nah, kalau mau nafas perut, tentu korset kan susah. Tapi kalau misalnya sakitnya luar biasa, karena harus pasang korset, saya jadi ingat tahun 98, saya pakai korset yang pakai magnetnya. Karena Sarah kejepit dua lumbal. Rumah sakit Pertamina disuruh operasi. Saya pindah ke rumah sakit cacat veteran. Karena itu alatnya canggih. Dipanasi, dipanasi pakai inframerah, infrared, ya, ditarik badannya seminggu dua kali. Terus saya dipanasi, pulang, suruh gerantungan, suruh gandulan. Tiga bulan dokternya menyerah. Bapak, Sarah kejepitnya terlalu dalam. Kalau kejepitnya enggak dalam-dalam banget, ini kayak begini nih bisa sembuh. Tapi Bapak ini enggak bisa. Balik ke rumah sakit Pertamina, balik. Ya kan? Ya, disuruh operasi lagi. Nah, selama itu, empat bulan, lima bulan ada kali, ya, saya jadi ketahui kejepit, karena tadi waktu saya sakit enggak mikir itu, terus dipikir yang lain, itu ya lima bulan saya pakai korset terus. Tapi akhirnya saya ikut modul inner healing. Saya sembuhnya lewat modul inner healing. Jadi operasi, kejepitnya keluar. itulah kenapa saya sekarang mengajarkan soal pengampunan ini terwasong. Saya di fitnah habis, saya disingkirkan, saya mengalami pergulmulan hidup yang bagi saya waktu itu berat sekali. Sehingga saya kecewa, kepahitan, saraf sakit cepit. Menarik ya. Enggak pakai, enggak pakai fisioterapi, enggak ke rumah sakit veteran lagi, mahal, dengan mengampuni, saraf jika cepit saya lepas. Anda simak di modul inner healing penjelasannya kenapa. Nah, tingkat cerita aja, kalau misalnya lagi pakai korset, ya tentu enggak bisa nafas perut. Nah, kalau Wim Hof, atau sebenarnya kalau yang saya mengajarkan, sebenarnya Anda mau nafas apa aja, enggak masalah. Nafas dada boleh, nafas perut boleh. Kalau sakitnya, saya bisa bayangin dulu. Kalau enggak pakai korset sakit, supaya tegak berdiri lurus, ya pakai korset, nafas dada aja, tarik nafas pakai nafas dada, buang nafas dada. Tapi kalau bisa dipasang korset, pas dulu 30 menit dan enggak sakit, enggak separah itu. Kalau saya dulu bangun tidur, sudah langsung pasang. Mau mandi lepas, pasang lagi, pas tidur aja dilepas, karena tidurnya pakai, makanya sampai sekarang saya punya kasur itu latek yang keras. Latek yang jadi tidurnya hampir kayak waktu pas betul sakit, ya tidurnya di papan kayu. Jadi habis itu harus beli kasur yang agak mahal, tapi latek, nah itu enak. Tapi dulu ya, sampai sekarang, enggak pernah sakit pinggang lagi. kalau alergi susu sapi, bagaimana mengatasinya? Ya jangan minum susu sapi. Anak alergi susu sapi, diri sendiri alergi susu sapi, 99% kalau data DNA yang ada. Tidak semua orang sudah tes DNA, tapi dari 3 ribuan orang yang tes DNA, maka 90% orang Indonesia laktus intoleran, maka Menteri Kesehatan sudah mencabut 4 sehat 5 sempurna, 5-nya susu itu dicabut. Kalau orang Eropa, Belanda, mereka tidak laktus intoleran, maka 4 sehat 5 sempurna itu betul. Maka kalau Dr. Tang Sudjen, Elizabeth Subrata, melarang minum susu sapi. Apalagi Tang Sudjen, susu sapi itu buat anak sapi, buat anak manusia. Tapi kalau saya bertanya kepada Tang Sudjen, Elizabeth Subrata, Pak Bu atau Pak Bumruntu, kalau susu sapinya sudah difermentasi, itu bukan susu lagi itu. Makanya kefir boleh, susu nggak boleh. Karena ketika difermentasi, susu bukan susu lagi. Laktusnya sudah nggak ada. Kaseinnya, yang bikin mencret, bikin kentut. Orang anak itu kan bisa dua hal. Susu sapi itu, entah kaseinnya, entah laktusnya. Kalau laktus intoleran, berarti laktusnya. Kalau anak nggak bisa minum susu sapi, yaudah. Susu kacang, susu kedele, susu almond, susu polong-polongan, itu paling gampang nggak begitu. Nggak bisa minum susu, ya nggak usah minum susu. Kalau dokter kayak Elizabeth Subrata, Tang Sudjen, Pak Bumruntu, emangnya Anda minum susu, kalsiumnya naik, kaliumnya naik. Nggak, malah berkurang. Mau kalium naik, ya makan pisang. Mau kalsium naik, ya bisa ada kalsium yang di air kelapa, mengandung kalium, dan juga kalsium, habis itu berjemur, udah. Nggak usah minum susu. Mereka marah kalau dokter talusian itu marah kalau pasien minum susu. 4C5 sempurna itu salah. Dan sekarang udah didengar sama pemerintah, gimana Menteri Kesehatan yang mencaput susu dari daftar 4C5 sempurna. Kecuali susunya di fermentasi. Nah, kalau di fermentasi, orang yang minum susu, mencret, kentut, begah, kembung, nggak kembung lagi. Kenapa? Kan misalnya laktus intoleran. Makanya ketika bikin kefir, yang laktus intoleran, minum susu, nggak masalah lagi, karena laktusnya sudah nggak ada. Atau kalau saya misalnya, dengan minum banyak probiotik. Probiotik dalam cafe, dalam jus pro juga. Jus pro itu ada banyak sekali yang namanya laktobasilus. Atau bal, bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat itu ada laktobasilus serius, laktobasilus ini jenisnya banyak banget. Strain-nya banyak banget. Nah, ketika orang rajin minum probiotik, yang tadinya laktus intoleran, karena dalam tubuhnya, diususnya, di seluruh saluran pencernaannya, laktus bakteri yang mengure asam laktatnya itu banyak, maka ketika minum susu, tadinya kayak alergi, kayak mencret, kentut, ya nggak. Karena banyak bakteri asam laktat, bal, yang bisa mengure asam laktatnya. Tapi ya kalau udah memang ada laktus intoleran, saya juga laktus intoleran. Saya tes DNA, saya laktus intolerannya merah lagi, pentok. Makanya dulu kalau saya minum susu, ya main saya kembung, begah. Tapi sejak 2009, waktu saya malah minum kefir, susu yang saya fermentasi, waktu itu saya nggak nyoba-nyoba, udah sekian tahun, dua, tiga, empat tahun lagi, ya saya berlogika saja. Kalau dalam tubuh saya banyak bakteri yang mengure asam laktat, laktus, lalu saya minum, harusnya kan nggak masalah. Saya coba minum susu, sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, enam hari, tujuh hari, kagak ketut, kagak mencet. Tapi secara DNA, ya laktus intoleran. Maka caranya ya nggak usah dimakan. Atau masukkan bakteri yang bisa mengure itu, mencerna. Itu caranya. Kalau mau ya udah nggak usah. Toh sumber protein, atau kalium, kalsium, bukan cuma dari susu. Boleh minta nomor Pak Waworun tuh, dia terlalu sibuk, daftar panjang banget, ngantri, BA pun bisa saya BA, bisa tiga minggu nggak dibalas. Jadi, kan banyak alternatif ya. Di BA Kump Kanker itu ada Dr. Gentiani, ada Dr. Pianto Halim, ada Pak Gunadi Widyarsa. Daripada Anda ngantri, dan dua bulan lagi, atau tiga bulan lagi, BA-nya baru dibalas, ya Anda nggak tertangani malah. Ya. Ya.